Assalamualaikum Halo Broku semua kembali lagi di channel AA Garasi Mobil Terima kasih sebelumnya buat Broku yang sudah subscribe yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya semoga Broku semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan semua kalau urusannya dan buat Broku yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar enggak ketinggalan info terbaru mobil bekas yang berkualitas dari AA garasi mobil kali ini ada unit Pajero ya Pajero sport Dakar tipenya exit untuk transmisinya diametrik tahunnya tahun 2011 untuk platnya dia HP Banyuwangi pajak juga masih baru sampai bulan 6 tahun 2022 pajak lima tahunan juga sampai tahun 2026 Oke untuk detail unit mengenai eksterior interior surat-surat lengkap semuanya saya catumin di dalam video ini ya jadi jangan diskip-skip agar tahu secara detail harga dan lokasi juga saya catumin di dalam video ini oke nah untuk headlampnya sendiri ini ya masih bagus masih bening lampu utama lampu sen lampu jauh juga masih produksi dengan normal dibawah lampu koklam saya untuk grill-grillnya masih rapet ya grill promnya masih rapet semua oke masih bagus untuk headlamp bagian kiri Hai masih utuh semua enggak ada retak-retak ataupun barat-barat halus ya untuk bagian K mesin masih bagus semua gap-gap antara K mesin dan finder juga masih presisi ya masih utuh originilan semua untuk catnya ini warnanya merah marun ya oke nah untuk velgnya dia pakai velg yang pajero fast lift itu ya yang tahun 2016 jadi bagus banget dia sudah 2-ton kalau aslinya masih belum 2-ton ya masih kelek-loi ini sudah 2-ton finder-findernya juga masih bagus nih Oton finder masih presisi ya untuk kaca film bagian depan juga masih bagus semua utuh sealer-sealer karet-karetnya juga masih presisi semua kaca film juga masih bagus Hai untuk banyak dia pakai Toyo A32 untuk profil banyak ini ya Hai 265 R18 ini pakai ring 18 di sini juga sudah dapat footstep ya footstep body-body bagian samping kanan juga masih utuh semua masih bagus Hai untuk spion sudah dilapisi krom entil pintu juga sudah dilapisi krom Hai kaca-kaca bagian kanan juga masih utuh semua talang air di sini sudah dapat emboss pajero spotnya di atas ada ini ya Hai tambahan variasi dan belakangnya Hai untuk bagian stoplampnya masuk semua ya tipenya exit masih beling Hai untuk kaca belakang dia sudah dapat radio fogernya yang fungsinya untuk melindungi panas dari sinar petari biar keadaan dalamnya enggak panas banget spoiler juga masih utuh sensor parkir di belakang dan di depan juga sudah dapat hai 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 di sini nanti juga saya update stok-stoknya Hai di dalam video ini lanjut kita cek ke bagian dalamnya lanjut kita cek ke bagian dalamnya ya untuk door trimnya dia nuansanya berwarna beach di sini ada bahan softoutnya di bagian head armrest ya untuk power window yang auto seat driver finishingnya berwarna silver sini ada perwarna blacknya juga ada variasi hood panel di atasnya ini ya di atasnya di atas di armrest pintu berwarna chrome di bawah ada door pocket speaker dan ke folder untuk sealer-sealernya masih presisi ya masih bagus masuk semua Oke enggak penting jadi kecelakaan atam resident sudah dapat lampu juga di bagian programnya untuk coknya dia sudah pakai kulit ya aslinya emang dia pakai kulit empuk banget ya cukupnya pengaturannya dia reclining sliding dan height adjuster kita coba juga lampunya ya untuk lampunya hidup normal Oke untuk lampunya hidup normal setir-setirnya juga masih bagus ya setir-setirnya masih bagus semua di sini ada pengaturan dengan steering switch ya dia untuk kuncinya kayak gini ya sudah nyatu dengan unlock dan donoknya langsung gitu saja kita start up langsung saja kita start up untuk mesinnya dia diesel ya kita atur dipakai steering switch aja untuk kilometernya dia menepu jarak ini ya 79.000 ya untuk kilometernya menepu jarak 79.000 oke mantep ya Hai di bawah sini ada portlet transmisinya metik ya metik disini handrim sudah masih kokoh di atas sini ada sanfizer sudah dilengkapi vanity mirror untuk spion dynap view lampu hidup normal semua juga tadi disini ada tempat penyimpanan kaca sanfizer bagian berumah kiri juga sudah dilengkapi vanity mirror and grip retract seatbelt di sini lampu di sini lampu bagian kabin hidup normal juga ya masih hidup normal armrest oke ya bisa enak Hai lanjut kita cek ini power window-nya bagian driver normal ya bagian belakang Hai bagian belakang Hai normal juga bagian belakang kiri normal ya mulus semua Ayo kita cek dari track-nya Hai ya berumus ya lanjut kita cek elektrik mirror atas bawah kanan kiri elektrik mirror bagian yang sebelum kiri atas bawah kiri kanan Oke ya masih berfungsi semua untuk elektrik mirrornya lanjut kita cek kebagian baris yang kedua hai 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 Oke lanjut aja kita cek kebagian baris yang kedua-duanya sini untuk door trim sama halnya dia berwarna B juga ada tambahan panel nggak dihilangin bagian baris yang kedua masih utuh semua ya door pocket speaker juga sudah dapat lampu sealer-sealernya masih bagus karet-karetnya masih presis semua masuk tuh oke ya Hai untuk jok balis berakang dia juga sudah di sudah bahan kulit juga ini kulitnya empuk di tengah-tengah sini ada armrest nya nih armrest ya ini Hai untuk akomodasi Pajiro lumayan lega ya saya tingginya 172 masih ada space situ pokoknya di bagian kedua sisi penumpang kiri dan kanan itu semua ya hand grip retract seatbelt juga masih ada lengkap serta ini dia layout dari bagian dashboardnya orisinil luar dalam ya kondisinya orisinil siap pakai Hai oke ya joknya juga empuk banget ya kalau Pajiro ini empuk enak lanjut kita cek ke bagian bagasi ya di band yang belakang juga masih tebel untuk banyak dia masih tebel ya sekitaran 90% semua lanjut kita cek bagian bagian bagasi untuk hidroliknya masih kenceng banget ya masih kenceng banget masih enak mulus silar-silar bagasi masuk tuh enggak ada kecelakaan ataupun residen di bagian bagasinya disini untuk cek baris yang keduanya yang ketiganya ya ini ini kalau dilipat dia bisa rata bagasi ya kalau diripat di bawah sini ada tempat penyimpanan port outletnya tulkit-tulkitnya lengkap semua nih oke ya disini juga sudah dapat dapat port outlet kita cek juga bagian kolongnya Hai banserb juga masih lengkap ya ini banserbnya enggak ada rembusan oli sama sekali masih terawat siap pakai lanjut kita cek ke bagian baris yang di kiri nah untuk yang di kiri sini dia mepet ya jadi enggak jadi aja langsung kita cek bagian mesinnya ya Hai cek ke bagian mesinnya ya untuk mesinnya dia berkapasitas 2500cc di satu di ya dia pakai sudah pakai injeksi makanya irit banget ya untuk mesinnya kondisi mesin kering ya nggak ada rembusan oli sama sekali apron-apronnya juga masih utuh enggak ada bekas jempolannya original semua Hai untuk mesin dia sudah dapat peredam ya ini sila-sila keras mesin juga masih utuh tinggal pakai aja ya Hai lanjut kita tutup Oke jadi ini dia Mitsubishi Pajero spot exit ya yang tahun 2011 untuk pacak masih panjang pelatnya P Banyuwangi masih baru pajaknya ya untuk kondisi ekstrior dan interiornya masih bagus orisinil luar dalam ya untuk velgnya juga sudah diganti pakai Pajero spot yang fast lift tahun 2016-an itu kondisi siap pakai enggak ada ragat-rakat ya untuk harga dua tiga ratus dua ratus puluh juta nego ya untuk harganya dua ratus puluh juta nego untuk lokasi ini di Banyuwangi kontak pesen 082-334-225-013 lanjut kita disini ada huda CR-V tahun 2008 ya transmisinya manual tipe yang tahun tipe yang 2,4 Oke warnanya black sporty banget ya ini harganya 110 juta nego di belakang sini ada Toyota Avanza tahun 2010 tipe G harga 94 juta nego di sini sama vanja tahun 2010 tipe G harga 94 juta nego di sini ada Brio KM masih 9000 harga Hai cuman 106 juta ya di sini Novaregon tipe game etik tahun 2019 orisini luar dalam KM masih 34000 harga 315 juta nego ya bisa kredit semua di sini ada EPV ini ada pick up ya Oke unit bisa kredit semua tinggal pakai aja terima kasih sudah menonton video saya teman-teman video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai